oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel apa kabar teman-teman semua semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya oke jadi di video kali ini aku bakal ngebahas bantuan untuk para pelaku usaha selain dari BLT UMKM nah jadi bantuan ini adalah bantuan kursus per mikro atau kredit usaha rakyat super mikro jadi apa sih kursus per mikro itu nah kursus per mikro adalah kredit usaha rakyat yang utamanya ditujukan untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK ataupun ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif jadi pada tahun 2020 kemarin kursus per mikro ini ditetapkan sebesar 0% kreditnya tanpa bunga sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan 6% setelah 31 Desember 2020 dengan jumlah kredit maksimum paling besar itu sebesar 10 juta dalam skema kursus per mikro yang menjadi agunan pokok ialah usaha atau proyek yang dibiayai kur dan tidak diperlukan agunan tambahan tetapi informasi resmi dari Kemenkop UKM ya guys bahwasannya tahun 2021 untuk bunganya ya guys itu sebesar 3% tidak jadi 6% selama 6 bulan ke depan ya guys untuk pelafon penyaluran kur 2021 bertambah hingga 253 Triliun untuk jenis kur itu ada 4 yang pertama super mikro sampai dengan 10 juta mikro 10 juta sampai dengan 50 juta kecil 50 juta sampai dengan 500 juta dan untuk TKI atau tenaga kerja Indonesia sampai dengan 25 juta nah jadi teman-teman semua jika kalian ingin mengajukan kur atau kredit usaha rakyat kalian bisa melengkapi beberapa persyaratan ini terlebih dahulu nah jadi yang pertama itu adalah kalian termasuk ke dalam kategori usaha mikro terus yang kedua lama usaha calon penerima kursus per mikro tidak dibatasi minimal 6 bulan lama usaha dapat kurang dari 6 bulan dengan persyaratan ya guys pertama kalian mengikuti program pendampingan formal yang kedua tergabung dalam suatu kelompok usaha yang ketiga kalian memiliki anggota keluarga yang telah memiliki usaha jadi untuk pengajuan kur ini boleh jika usaha kalian di bawah 6 bulan tetapi ada beberapa persyaratannya ya teman-teman terus yang ketiga bagi pegawai phk tidak diwajibkan memiliki usaha minimal 3 bulan dengan pelatihan 3 bulan tapi dapat kurang dari 3 bulan atau usaha baru dengan syarat yang telah diatur oleh pemerintah ini khusus untuk bagi pegawai phk ya teman-teman terus yang keempat ini paling penting adalah kalian belum pernah menerima kredit usaha rakyat ya guys jika syarat kur super mikro tersebut terpenuhi maka bisa mendapatkan bantuan program tersebut dari pemerintah nah jadi ada 4 syarat yang harus kalian penuhi ya teman-teman sekarang kita masuk ke bagaimana sih cara mendaftar dari bantuan kur super mikro ini ya teman-teman nah jadi caranya itu ada 3 teman-teman yang pertama kalian bisa datang langsung ke kantor unit terdekat jika kalian ingin mengajukan secara langsung mendatangi kantor bank BRI terdekat maka hal-hal yang harus kalian bawa adalah kartu tanda penduduk dan juga KK terus yang kedua adalah SKU dari RT atau Kelurahan atau Ijin Usaha Mikro Kecil ya guys atau IUMK setelah itu agunan yang diperlukan jadi kalian bawa 3 persyaratan itu untuk dibawakan ke kantor bank BRI terdekat terus yang kedua kalian nasabah ya guys nasabah itu bisa mengajukan kredit melalui agen briling agen-agen briling ini tersebar di berbagai tempat hingga sampai ke level desa atau dusun untuk teman-teman semua yang di wilayah desa atau dusun jika kalian terlalu jauh untuk ke kantornya maka kalian bisa melalui agen briling ya teman-teman dan yang ketiga itu adalah kalian bisa mendaftarkan secara online melalui website kur.bri.co.id setelah itu nanti tampilannya akan seperti ini ya guys dan kalian boleh klik ajukan pinjaman kur nah setelah itu nanti tampilannya akan seperti ini jika kalian memiliki akun maka kalian bisa langsung login aja atau masuk jika kalian belum memiliki akun atau baru pertama kali untuk mendaftarkan bantuan ini maka kalian boleh klik daftar sekarang dan kalian masukkan nama lengkap email, password dan juga konfirmasi password dan langkah selanjutnya atau tahapan selanjutnya kalian ikuti saja ya teman-teman terkait proses pengajuan kredit ya guys Heru mengatakan pinjaman dapat cair dalam satu hari sepanjang berkas-berkas yang teman-teman ajukan itu sudah lengkap ya guys jadi bahkan sampai sekarang untuk dana tersebut bisa dicairkan dalam hitungan jam nah jadi kalian persiapkan berkas-berkas yang harus ada ya guys ketika kalian ingin mendapatkan bantuan modal dari usaha kalian daftar dari sekarang jika kalian benar-benar membutuhkan modal untuk usaha kalian nah jadi semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa kalian share ke yang lainnya subscribe, like dan komen di bawah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati